Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jariah kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja deh teman-teman setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan reading-an jodoh Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn mungkin saja energi ini restoran atau mungkin juga energi ini pulik-pulik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke di sini kartu tarot sudah usapel kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim semoga energi kamu diberikan ini positif ya teman-teman dan nah pada kartu yang pertama di sini ada egg of one ataupun 8 tongkat oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn ini energi kamu untuk terjadi ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman 8 tongkat ini muncul hadir oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasannya ya kalau melihat dari kondisi kehidupan kamu ya dapat aku-akui ya teman-teman kamu sudah banyak banget melakukan sebuah perjuangan kerja keras ikhtiar kamu mungkin kamu juga teman-teman ya kamu berupaya berusaha untuk agar gimana caranya kehidupan kamu ke depan bisa lebih baik kan seperti itu nah dari apa yang terlihat pada kartu pertama ini sebenarnya teman-teman ya namanya sebuah upaya dan usaha yang dilakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan semuanya sebenarnya tidak akan sia-sia sih kenapa aku katakan demikian teman-teman karena dari sini aku dapat melihat banget gitu sih ya bahwasannya segala tujuan di dalam kehidupan kamu disini itu sudah akan benar-benar terwujud sudah akan benar-benar termanifestasikan gitu ya teman-teman ya bisa jadi karena adanya doa-doa yang terkabungkan ya teman-teman seperti itu oke next pada kartu yang kedua disini ada 8 of swords ya teman-teman 8 tongkat dan disini ada 8 pedang oke ini energi yang menggambarkan bahwasannya ya seperti memang energinya berbalik ya teman-teman ya energinya berbanding berbalik banget dengan energi kartu pertama ya kenapa aku katakan demikian inilah sebuah momen yang dimana kehidupan kamu itu penuh dengan ujian dan tantangan berat ya teman-teman karena ketika kamu selalu ingin mencapai ya teman-teman sudah benar-benar ingin mencapai suatu tujuan kamu gitu sih ya dan bahkan ketika kamu tinggal selangkah lagi mencapai tujuan kehidupan kamu kamu selalu gagal disitu dapat aku-akui teman-teman masalah demi masalah kehidupan itu seakan-akan memang tidak ada habisnya tidak ada hantinya gitu sih ya belum selesai masalah yang satu datang lagi masalah yang lain dan seterusnya dan seterusnya itu terus yang kamu alami sehingga pada bahasa ini ya wajar ya teman-teman terlihat kesannya itu kamu cukup apa ya sedikit pesimis mungkin seperti itu kemudian ya terkadang namanya manusia pasti ada paso yang dimana kamu merasa bersemangat merasa terkadang down ya seperti itu teman-teman ya sesuatu hal yang manusiawi lah gitu sih ya ketika sedang diuji pasti benar-benar sedikit apa ya teman-teman ya mengaluh gitu ya teman-teman wajar ya oke kemudian disini ada The Devil nah beberapa faktor yang aku lihat kenapa kehidupan kamu selama ini sulit banget ya teman-teman untuk berkembang sulit banget untuk bisa bahagia, sukses, dan berhasilkan seperti itu ternyata aku punya The Devil ya dari kartu ketiga ini teman-teman sebenarnya ini sudah cukup membuktikan dan menggambarkan tentang adanya energi black magic ya teman-teman ya energi black magic, energi guna-guna gitu sih yang menutup jalan keresekian kamu memang sehingga dari hal-hal ini yang cukup membuat kehidupan kamu tuh bermasalah teman-teman tidak dapat dipungkiri loh besar sedikitnya itu pasti bakal berpengaruh banget ketika seseorang itu mengirimkan black magic ya ke kamu guna-gunanya ke kamu teman-teman dan memang sih selama ini cenderung kamu tuh sering dimanfaatin teman-teman oke pada kartu yang keempat disini ada nine of wands ataupun sembilan tongkat nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman sesulit apapun ya masalah ujian tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman ya jangan pernah untuk merasa kamu tuh sudah cukup dalam merawakan sebuah perjuangan tidak ya teman-teman justru semakin banyak ujian tantangan dalam kehidupan kamu itu harus menjadikan itu semua kamu semakin lebih semakin yakin ya membuat kamu terus harus lebih bersemangat ya memang sih teman-teman terkadang membuat kamu tuh seakan-akan ya khawatir takut ya teman-teman ketika kamu memulai kembali sesuatu hal yang mungkin pernah kamu alami dan kamu gagal disitu ya pasti menimbulkan sebuah kecemasan ya teman-teman ya seperti momok dalam kehidupan kamu gitu tapi kali ini ya teman-teman coba deh ya untuk lebih apa ya yakin aja teman-teman karena aku lihat disini seperti bakal ada sebuah peluang dan kesempatan yang bagus teman-teman peluang dan kesempatan yang bagus agar kamu terlepas dari ini semua ya dan mungkin bisa jadi sebuah perjuangan yang kamu melakukan pengorbanan gitu loh teman-teman ya ini endengnya ini empat tongkat ya energi yang dimana kamu akan bahagia bahagia mungkin secara kondisi ekonomi keuangan dan bahkan bahagia ditilang ahli yang lain ya teman-teman oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya mohon maaf kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya dan perangkat yang pertama disini ada Knight of Swords ataupun Korsatria Pedang nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn Kesatria Pedang ini adalah sebuah kali menggambarkan bahwasannya memang semesta ingin agar kamu terus berjuang ya teman-teman dan ya memang terlihat pula gitu loh kamu tipikal orang yang pekerja keras tipikal orang yang seakan-akan selalu pesimis gitu teman-teman ya yakin banget terhadap sebuah tujuan yang ingin kamu capai ya tetapi terkadang ya teman-teman ya kalau masalah yakin ya boleh bagus ya teman-teman tetapi jangan sampai keyakinan kamu ini apa ya teman-teman ya membuat kamu terlalu ceroboh mungkin itu yang pertama ya oke kemudian yang kedua mengenai tentang energi memang banyak ya seakan-akan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kamu loh teman-teman orang-orang yang berusaha untuk membuat kehidupan kamu menjadi perantakan banyak gitu loh ya banyak orang yang membenci kamu soalnya disini tidak suka gitu ya oke kemudian disini ada Knight of Cups nah mengenai tentang Rezeki ya teman-teman meskipun banyak orang-orang yang berusaha mungkin untuk apa ya menghancurkan kehidupan kamu menyakiti kehidupan kamu ya misalnya untuk masalah Rezeki teman-teman tetap bagus ya Rezeki kamu tetap bagus disini Rezeki nya tetap berjalan dengan baik tetap berjalan dengan lancar itu sih ya oke kemudian pada kartu yang keempat disini ada Seven of Cups Seven of Swords ya teman-teman ataupun Tujuh Pedang disini nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan dan menjelaskan teman-teman ya tidak dapat dipungkiri loh ya banyak banget orang-orang yang toksik yang berada di sekeliling kamu dan bahkan orang yang terlihat baik ini malah yang sangat menyeramkan banget teman-teman kenapa mereka lah yang terus berusaha berupaya sepertinya ingin menghancurkan kehidupan kamu ya dan kemudian aku juga melihat sebuah toksik energi toksik energi manipulatif disini bisa jadi ini orang teman-teman ya selalu ingin menempatkan kamu kamu juga harus berhati-hati disini ya mungkin dia ingin meminjam uang berhutang ataupun segala macam ya teman-teman pada intinya kamu jangan terlalu mudah berjaya gitu aja ya teman-teman oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asapana teman-teman Capricorn yang saat sudah bermatangka dan disini ada King of Swats apapun Raja Pedang nah sebagian energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asapana teman-teman Capricorn yang saat ini sudah bermatangka oke Raja Pedang ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan ya hmm dari sikap egois ya kemudian dari tingkah laku mungkin sedikit kurang begitu mohon maaf ya teman-teman gak mencerminkan banget gitu loh ya terhadap apa ya keinginan contoh gini teman-teman apakah ini energi kamu ataupun energi pasangan kamu yang jelas memang tipe kalau orang yang keras kepala banget ketika ada saran-saran yang bagus yang baik teman-teman selalu saja dia indahkan gitu loh ya selalu saja ditolak gitu teman-teman dan kemudian masalah kehidupan rumah tangga ya mohon maaf banget teman-teman memang energinya cukup toksik gitu sih ya kemudian disini ada jajaman ini adalah sebuah kartu menggambarkan tentang sebuah harapan dan keinginannya wajar sebuah harapan dan keinginan pastinya ingin yang terbaik di dalam rumah tangga pastinya teman-teman oke ingin rumah tangganya harmonis ingin rumah tangganya baik ya dan segala macam kemudian dari reseki juga bersilai dengan lancar oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada king of pentacles ataupun raja coin nah mengenai tentang kondisi rumah tangga memang lebih cenderung ya teman-teman untuk masalah reseki bagus gitu sih untuk masalah keuangan cukup stabil sebenarnya teman-teman tetapi memang untuk masalah ke egoisan ini loh yang terkadang sulit banget untuk terkontrol ya teman-teman padahal ketika sudah marah gitu loh marah-marah kadang gak jelas ya teman-teman inilah sesuatu yang memang harus dihindari banget ya ketika menjadi sebuah hubungan rumah tangga karena itu menjadi bisa menjadi sebuah malapetaka besar nanti ujung-ujungnya teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran dan disini ada nine of swords ataupun sembilan pedang nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini oke sedang berpacaran sembilan pedang ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah karti yang menggabarkan yang menjelaskan ya kalau untuk masalah kehidupan perpacaran memang dapat aku-akui ya teman-teman disini kamu sedang dalam pasal yang cukup kecewa banget seakan-akan memang hubungan asmara kamu perpacaran kamu disini sedang dalam masalah gitu loh teman-teman ya hubungannya yang gak berkembang yang ada kekecewaan kemudian tangisan itu teman-teman ya cukup terbebani banget ingin lepas tapi sulit bertahan juga sakit gitu ya serba bingung gitu nah kemudian disini ada 10 of wands ataupun 10 tongkat oke hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya ini ada sebuah kartu yang menggambarkan dan ini memang terlihat mula sebenarnya berusaha untuk mempertahankan sebuah hubungan asmara perpacaran ya teman-teman tapi gimana ya kalau menurut aku sih ketika hubungan kamu ini ya bener-bener toksik gitu loh teman-teman ya kamu tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan disitu jadi untuk apa kamu bertahan yang hanya akan membuat kamu sakit ya berbeda kalau misalkan hubungan kamu dalam bahasa yang baik ya dalam bahasa yang stabil dia bisa mengertiin kamu dan segala macam ya kamu lanjutkan tetapi ketika hubungan kamu ini sudah mengarah tentang hal-hal yang buruk ya hal-hal yang gak sesuai dengan ekspetasi ya untuk apa dilanjutkan mungkin seperti itu ya teman-teman ya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad oke dan pada kartu yang pertama disini ada king of cups ya teman-teman ataupun raja cangkir nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saatnya sedang jomblo yang sedang single raja cangkir ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggabarkan ya kalau aku lihat kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin kondisi kehidupannya sesuai dengan harapan kamu ya mungkin dia mapan ya mungkin dia baik mungkin juga berkecukupan memiliki pekerjaan yang tetap kemudian secara penampilan ya handsome ataupun beautiful ya teman-teman ya cantik gitu ya menawan rupawan itu lah ya yang aku lihat kamu akan segera bertemu dengan sosok orang ini gitu ya teman-teman ya sosok seorang yang mungkin cukup dewasa cukup bijak ya ya teman-teman dan kemudian disini ada fake of cards nah mungkin ini yang dinamakan sebuah takdir baik ya teman-teman ketika apa yang menjadi harapan dari teman-teman Capricorn itu ya walaupun kriteria kamu cukup tinggi ya teman-teman tetapi ya Tuhan itu akan mengabulkan ya Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa terbaik tentunya dari teman-teman Capricorn oke next pada kartu yang ketiga disini ada Queen of Cups ya teman-teman ataupun Ratu Canggir nah hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jombol yang sedang single oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan kalau untuk masalah jodoh kedepan seperti apa memang aku melihat ya kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu loh teman-teman ya kriteria kamu seperti apa ya mungkin Tuhan akan memujukkan itu jadi ketika kamu nantinya akan bertemu dengan seseorang yang menjadi harapan-harapan kamu ya kamu harus bisa mensyukuri dan kamu harus bisa menjaga banget ya hubungan yang akan terjalin mungkin seperti itu ya dan kemudian untuk teman-teman Capricorn yang menjadi tulang keluarga energi positif banget ya mengenai tentang keuangan kamu bagus loh teman-teman ya ini dari segitu cukup berlimpah teman-teman oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berikati ataupun dekat dengan seseorang disini ada five of swords ataupun lima pedang nah hadirnya katung pertama ini sebagai naji pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berikati ataupun dekat dengan seseorang kamu harus berhati-hati ya waspada kenapa aku katakan demikian karena lima pedang ini menggambarkan tentang seseorang yang toksik seseorang yang sepertinya hanya ingin manfaatin kamu teman-teman dan dia tidak benar-benar serius tulus kepada kamu mungkin seperti itu ya kemudian disini ada second of cards disini dia orang yang suka berjanji gitu loh teman-teman berjanji dan menjanjikan hal-hal yang manis gitu faktanya nyatanya nanti dia akan hanya apa ya ya hanya akan menyanyiakan kamu gitu loh teman-teman ya ketika kamu sudah memberikan segala sesuatunya karena kan dia ini orang yang bermalipulatif pandai banget di dalam mungkin merayu ya segala sesuatunya nih sehingga kesannya nanti kamu akan tunduk banget terhadap dia gitu loh teman-teman dan disitulah dia bakal leluasa untuk manfaatin kamu ya nah dengan kata lain memang energinya cukup negatif disini teman-teman ya jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang piling dan berasa kamu mengatakan dia juga tidak baik teman-teman maka kamu terjauh itu gitu sih maka secara tidak langsung sebenarnya semesta itu sudah memberikan sebuah pesan untuk kamu ya tentang hal-hal tersebut gitu teman-teman ya mungkin itu saja oke next kita akan lihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman oke semoga tanggal lahir kamu yang keluar oke nah yang pertama disini ada tanggal 2 oke tanggal 5 kemudian ada 25 mohon maaf kemudian ada tanggal 16 dan ada tanggal 13 next disini ada tanggal 4 kemudian ada tanggal 29 kemudian disini ada tanggal 19 dan tanggal 30 kemudian disini ada tanggal 17 tanggal 20 dan yang terakhir ya disini ada tanggal 21 dan tanggal 3 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jadinya Capricorn di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati